So what's up teman-teman semua Bebein like Instagram and also so many user in the world Oke guys jadi hari ini gue mau kasih tau tutorial cara supaya nama kalian itu bisa ada logo-logonya kayak gini ya Starboy eFootball ada checklistnya Anjas seperti itu temen-temen Ya gampang sebenarnya caranya temen-temen Ini gue kasih aja di pin comment yang gue taro nanti kalian tinggal copy paste doang Caranya gampang Jadi kalian tinggal ke home dulu Kita mulai dari home dulu guys Ke home kalian kita klik permainan Terus kalian klik logo tim kalian Habis itu kalian ke pengaturan tim standar Pengaturan tim standar Pengaturan tim standar Nah tinggal edit nama tim Di sini temen-temen semua Ini gue kasih logo-logonya Jadi ada sekitaran 20-an atau 15-an logo gitu Yang gue taro di pin comment Kalian tinggal masukin aja di Mari temen-temen Contoh ini gue dari nolin dulu Nah dari nolin dulu Ini kan kosong Terus gue copy Ini banyak banget kan Kalian mau pakai yang mana gitu Logonya banyak banget Nah disini gue mau coba pakai logo yang kedua Jadi copy aja yang logonya aja guys Jangan pakai kutipnya logonya aja Terus kita masukin disini lagi ke eFootball Terus kita paste disini Kita tempel Ntar dia akan ada logonya Disini logonya X Temen-temen ya Begitu pun yang lainnya juga sama Kita contohnya mau cari yang nomor 2 Kita copy aja disini Terus kita pindahin Ya Kita tempel Nah gitu Ya Bang kalau mau pakai logo semua bisa nggak bisa Yang penting space namanya ya guys ya Kalau space namanya udah penuh itu logonya nggak akan tampil Tapi kalau space namanya masih ada sisanya Itu masih bisa temen-temen ya Jadi seperti itu doang caranya temen-temen gitu Jangan lupa video ini di share Ini video simple Tapi bagus buat kalian ya Pasang-pasang logo Seperti itu Gue off dulu temen-temen Thank you buat kalian semua yang udah nonton Simpli Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax